Halo selamat malam Amulet Lover kita ketemu lagi di channel Hong Amulet Indo ya hari ini kita akan melanjutkan sesi untuk prediksi shio di tahun 2020 ini di tahu tikus kali setelah setelah sebelumnya saya bahas mengenai prediksi shio tikus kali ini kita akan lanjutkan untuk memprediksi shio kerbau di tahun 2020 ini Oke kita mulai dari secara umumnya shio kerbau nah secara umum shio kerbau itu di tahun 2020 ini adalah saat yang tepat untuk melakukan suatu perubahan nah usaha-usaha yang sudah dipikirkan sejak sebelum-sebelumnya bisa direalisasikan di tahun ini bisa di bisa dieksekusi tapi harus konsisten dengan kemauan keras kemauan keras seperti seekor kerbau yang bekerja dengan gigi nah kan kegigihan itu adalah ciri khas dari shio kerbau oke nah biasanya orang-orang yang lahir tahun kerbau ini punya sifat-sifat yang mirip memang dengan kerbaunya langsung seperti pekerja keras orang-orang tuh bisa percaya sama mereka bisa diandalkan orangnya sabar simple dia nggak suka nggak terlalu suka keramaian agak-agak penyendiri gitu nah dan orangnya serius tapi kalau mereka punya teman atau partner yang pas nah mereka bisa menjadi orang yang maju dan hebat mereka bisa memperoleh kemajuan dengan dukungan orang-orang yang tepat di sekelilingnya nah kepada kehidupannya shio kerbau ini cenderung memiliki keteguh-keteguhan keteguhan baik tekat secara fisik maupun pikirannya mereka orang yang gigih memperjuangkan apa yang mereka inginkan dan bisa dibilang cenderung kelas kepala dan kalau mereka sudah adu pendapat nah itu bisa panjang deh sifat-sifat ini ini sebenarnya mendukung kalau disalurkan dengan positif dapat mendukung kesuksesan mereka karena tidak ada kesuksesan yang tidak diraih dengan kerja keras dan kegigian jadi para shio kerbau jangan mudah potas semangat semoga di tahun ini semua menjadi lebih baik kita turut berdoa dan berusaha tahun ini seharusnya tidak ada tantangan yang benar-benar berat sih buat shio kerbau mungkin ya bisa dibilang cukup stabil tahun di tahun tikus ini nah capi kamu harus kerja lebih keras dibanding sebiasanya tapi pasti ada hasil dibanding usaha keras kamu apalagi tahun di tahun 2020 ini di tahun 2020 ini sebisa mungkin segala urusan yang belum selesai segala kekacauan yang udah pernah kamu buat di tahun sebelumnya dirapikan dirapikan perlahan-lahan step by step supaya kamu bisa buka jalan yang baru buka peluang yang baru supaya kedepannya juga lebih lancar lebih baik kalau untuk keberuntungan shio kerbau ini sebenarnya ada warna keberuntungannya warna keberuntungannya itu hijau kuning hijau sama kuning putih juga bisa putih nah terus kalau untuk cinta nah ini lumayan menarik untuk cinta di tahun 2020 kira-kira gimana sih shio kerbau ini hubungannya di tahun 2020 jadi kalau di tahun 2020 ini shio kerbau itu akan lebih merasa tuh ingin mengekspresikan diri mengekspresikan apa yang dia rasakan dia dia mungkin agak sedikit kepo tahun ini kepo dia pengen tahu apa sih yang orang lain rasakan atau pikirkan nah cuman sarannya jangan terlalu kepo berlebihan takutnya kalau nanti orang yang di kepoin merasa tidak nyaman jadi kepo boleh menunjukkan perhatian tapi jangan terlalu over nah mungkin ya sekedar kita memberikan perhatian yang cukup aja supaya orang merasa kita bener-bener tulus nah kita juga harus tertulus jangan dibuat-buat oke untuk shio kerbau ini kalau anda masih single tahun ini ini adalah tahun yang pas kalau kamu mau cari pasangan dan mencari hubungan baru yang lebih baik mungkin kamu sempat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan tahun sebelumnya nah tahun ini kamu masih kamu saat tetap kok kalau untuk mau berusaha mencari pasangan untuk yang usaha deh sekarang deh sekarang untuk usaha kan pasti ada yang bekerja ada yang usaha nah kalau untuk yang bekerja tahun ini kehidupannya akan ya lumayan stabil dan tenang ya namanya proyek ada aja ya datang dan pergi nah jadi kamu harus memiliki mental yang kuat dan stabil untuk menangani karena kan namanya proyek ada yang datang ada yang pergi ketika proyeknya ada yang pergi tentunya kan kita juga jadi was-was gak tenang nah kamu harus tetap bersabar namanya rezeki pasti akan ada kalau kamu mau berusaha dan bersabar oke terus semaksimal mungkin bekerjalah dengan segala kemampuan anda jangan jangan selalu mikirin hasil dulu yang penting yang penting kerahkan dulu semua usaha kamu 100% nanti hasil akan mengikuti dengan sendirinya tahun ini keuangan harus lebih hati-hati terutama di awal-awal tahun ini sampai bulan April nah rencana keuangan harus baik kalau bisa kamu mulai investasi bisa pada emas bisa pada surat-surat berharga kurang lebih kalau untuk soal keuangan seperti itu dan jangan terlalu terburu-buru mau belanja melihat barang-barang yang menarik atau promo-promo apalagi zaman sekarang kan sudah gampang yang mau belanja ada marketplace ada flash sale malah nah lebih bijaksana lah dalam mengatur keuangan di tahun ini supaya ke tahun ini kamu keuangannya juga stabil seperti tadi kita bahas kan ya namanya rezeki tahun ini ada yang datang dan pergi yang tadi saya bilang yang kita bahas tadi nah untuk kesehatan kamu tahun ini memiliki cukup baik stamina yang kuat energi yang banyak jadi nggak perlu khawatir untuk tahun 2020 ini tak akan ada sesuatu yang serius lah masalahnya jadi yang lebih harus diatur adalah pikiran supaya tidak stress tidak stress usahakan berolahraga rutin dari sisa-sisa tenaga kamu yang setelah beraktifitas setelah lelah seharian disempatkan mungkin seminggu dua kali untuk berolahraga jangan jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak dan kalori tinggi dia agak kesehatan dengan baik nah kalau untuk rezekinya kalau untuk rezeki tahun ini kira-kira akan cukup bagus di bulan 7 dan 9 sekitar bulan 7 dan 9 itu akan bagus jadi seperti tadi kita bahas harus lebih bersabar yang penting tetap berusaha semaksimal mungkin 100% ada sedikit saran supaya lebih berhati-hati terutama di bulan Maret jangan terlalu agresif ada kemungkinan untuk ada sedikit problem atau ujian pada bidang usaha atau pekerjaan anda jadi mempengaruhi keuangan maka itu dari tadi kita bahas lebih bijaksana dalam mengatur keuangan oke tahun 2020 ini anda perlu banyak bekerja sama dengan orang-orang lain dalam mengerjakan hal-hal baru supaya bisa dapat peluang baru yang lebih bagus dan berkembang dan di akhir tahun harus hati-hati ada kemungkinan pengeluaran tidak terduga jadi lebih diatur tadi keuangannya dan jangan terlalu poros oke mungkin pembahasan tahun ini tahun 2020 untuk syokar bawah sampai disini dulu buat kamu yang punya pertanyaan atau punya request bisa komen di bawah kita akan bahas show lainnya di video-video berikutnya jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar dapat notifikasi untuk video-video baru ketika saya upload video baru terima kasih sudah menonton sampai habis sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati